Ya, pemirsa jelang pilkada seretak November mendatang. Lembaga-lembaga survei mulai melakukan survei tingkat elektoral Pemilihan Wali Kota Jambi tahun 2024 yang salah satunya dilakukan Lembaga Survei Public Trust Institute atau Putin. Lembaga Survei Putin melakukan pemetaan tingkat elektoral pemilihan kepala daerah Kota Jambi tahun 2024 sejak tanggal 12 sampai 17 September 2024 lalu. di mana Putin mengumumkan hasil survei yang dilakukan oleh mereka pada Kamisore 26 September 2024 di Kota Jambi. Hasil survei ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan menggunakan questionnaire terukur dan dilakukan di 51 kelurahan sepuluh kejabatan di Kota Jambi. Dengan responden rata-rata berusia 17 sampai 45 tahun dengan total responden 600 orang yang terdiri dari 300 laki-laki dan 300 perempuan. Di mana dari hasil survei Putin menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas pasakan Maulana Diza berada di angka 69,30% dan pasakan Harguntur berada di angka 27% serta 3,70% tidak memilih. Yang pertama dari hasil survei ini, yang pertama, kandidat wali kota terutama adalah Maulana dan Diza ini menunjukkan konsistensi. Karena dari berbagai hasil survei menunjukkan bahwa kandidat ini selalu menempati posisi teratas. Ini artinya memang konsisten termasuk juga hasilnya dilakukan oleh Putin ini. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh dari wakil ini juga cukup signifikan sebetulnya karena memang mewakili anak muda dengan kipra-kipra termasuk juga dari keluarga, keluarga para wakil. Sehingga sangat mempengaruhi. Yang ketiga ini soal dukungan atau soliditas dari partai politik juga saya pikir mempengaruhi. Kemudian juga soal rekam jejak. Kemudian program yang ditawarkan karena hari ini branding yang muncul itu adalah Jambi bahagia ini jauh lebih bergema saya pikir dibanding misalnya sebelah gitu ya atau harguntur yang tidak. Artinya dari sisi branding, program yang ditawarkan, visi ke depan itu jauh lebih mengena di benar publik Jambi dibanding sebelah. Jadi ini saya pikir yang turut mendukung bagaimana hasil ini kemudian bisa kita peroleh hari ini dengan besaran jumlah seperti ini. Kalau secara trend gimana? Apakah dia start nams gitu? Gini, dari super survei yang banyak dilakukan termasuk juga kami di Desember melakukan, trendnya meningkat sebetulnya. Cuma memang ketika itu dilakukan kan belum ada kandidat yang secara pasti akan bertarung. Masih muncul nama-nama yang sangat beragam termasuk juga pasangan yang belum nyata terlihat. Nah ini saya pikir wajar kemudian ada gerusan sedikit dari Maulana gitu ya dibanding beberapa survei yang dilakukan. Karena tadi efek dari yang pertama hanya ada dua kandidat yang bertarung ya dibandingkan yang selama ini beredar misalnya ada toko-toko Budi dan misalnya ada Cecep dan lain sebagainya. Nah ini saya pikir wajar gitu ya. Tetapi secara umum dapat kita sebut bahwa angka ini sangat dominan sebetulnya untuk konteks head to head. Terima kasih telah menonton!